Intro Hati di dalam dirimu, mana gelombang satu? Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan, terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruhi, itu pekerjaan gelombang satu. Tapi dia bisa menjadi gelombang dua tergantung cara kamu memaknai. Kan gitu. Orang apa-apa kok, dati satpam di gereja ya orang apa-apa, nih lemu memaknai apa? Kan begitu. Apa nyur nek kue dati satpam di gereja, nyur meludusannya orang kristian, misalnya ini, gak yurah atau? Oh, gus tialah pekok ngunuh kue. Gak yurah. Maksud Tuhan ngukurnya begitu? Nek tuku apa-apa, kudududulah, sing dadal wang islam padudu ngunuh. Dia caranya, nek nolong, kudududulah. Yonah orang kaliran, sik-sik islam padudu, nek islam ditolong ngunuh kue. Caranya nolong. Orang ada ajaran negositi Allah kaya ngunuh kue. Nek nolong kue nang wang sing butuh pitulungan. Bahkan orang yang wang. Apa waj sing butuh pitulungan kok tulung. Orang nganggau identitas. Iya rah. Orang ada wang tiba, srempet motor. Sese, 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 kue islam taid kristen. Islam, islam ya harimati ya. Islam, islam. N.O. Muhammadiyah. N.O. 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 ni gudur po muheming. Awes rahmati. Nah, batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama, itu kamu manage terus. Orang apa, apa. Kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik. Tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lebih baik saya ini. Kalau kamu misalnya, Kalau kamu lorong di rumah sakit, Menurut dokter, Wah ini pun angin ini mas. Ini kata-kata mengirong rongsasi ini. Cari dokter. Terus saya, sese, jujurnya. Iya, apa ya. Lumayan sih rongsasi ya. Sip ya, itu di doleh ikmai ya. Doleh ikmai ya. Sese, durungi motor, Bia caranya dimaknai ya. Saya sese, jujurmu. Aku tahu, kue kudung apu sih apa kudung jujur? Jadi ngapusih kan apa kudung jujur? Misalnya ada orang merongos. Mas jana. Gue kok bisa merongos sih. Bia kudung jujur. Bia kudung jujur. Eh? Eh? Lek itu tuh. Kau apusih sidik-sidik tahu ya. Jadi ngapusih kue ada api. Jadi, Udah ada orang kaku. Kudung jujur. Gitu loh. Bia tahu ya kue kue. Ada orang belong kayaknya. Belong, belong, belong. Kabar-belong. Cang bincang bia ceng. Cek kece bia caranya jay. Lepasih sese. Seorang ibu ditanya anaknya. Bu, Saya dulu lewatnya dirimana waktu lahir? Nah, kaya teribunya bia. Tuku kini lho, nak. Apa yang menunggu? Eh? Ya kudung diapusih tau. Saya dulu tanya ibu saya. Dan sampai saya umur berapa itu, Ibu saya masih tuku kelek. Ya, nak. Bia, matunya tuku kelek. Ibu ku ngomong nganti. Sampai beliau meninggal. Belum pernah meralat. Bahwa aku biar mutus kau kelek. Apa nyuri buku tuh, so. Terus malah ikat. Maka itu duan. Kamu berbohong kepada anakmu. Kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak. Padahal sesungguhnya adalah dari tempat. Yang dulu sangat sukar membikinnya. Jadi ini orang yang dana dan aku ini. Jadi orang yang lana gampang. Gak ada terus di tempat itu ceklek lana. Nek waduknya di belak seret, mengkup menek. Di belak menek, mengkup menek. Wah, terus dikipi ya caranya. Belurah mengkup. Akhirnya di belak cepat kayak kacang siji. Jadi saya mengkup menekup. Aku ceritanya bahwa seorang yang ini-ini itu menekupi. Berarti orang yang sealim kita itu ikhlas-ikhlas saja. Ngomong-ngomong ini kan dalam mereka mensyukuri itu. Gue ini orang yang kacang itu menyesal itu gue. Mulanya saya ini, gue ini dati ahli kacang itu. Oke, saya kira cukup. Tiga gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga. Yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya gue ikhlas wai. Ikhlas lakonono wai. Lakonono, gue rasa dikongkon, gue api otadi wong. Rasa no hukum, orang nyolong. Gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ikhsan, ikhsan, ikhsan. Ikhsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh. Meskipun tidak dianjurkan. Gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Bipanis. Mudah-mudahan Anda mengetahui tiga gelombang itu dalam diri Anda. Sehingga tiap hari Anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama. Karena Anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga. Yaitu cahaya yang sejati. Munggu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton